Dulu masih awal-awal di Boyo, saya masih harus bangun jam 2 malam, kureng-kureng, bikin gorengan, jajan gitu. Saya hadapkan ke tembok gini, tidak melihat Qurannya, saya sambil baca. Pokoknya bagaimana supaya 10 jus itu satu hari terbaca semuanya. Kalau siang hari saya sibuk ngomong anak-anak, waktu itu saya juga langsung punya anak kecil-kecil. Jadi kalau anak-anak zaman sekarang bilang pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak, itu mencintai waktu untuk bekerja, tidak betul. Jangan langkah melihitankan pekerjaan rumah tangga sebagai alasan untuk tidak punya kesempatan bekerja. Jadi kalau kita bisa menciah sati, semuanya bisa. Kalau sekarang saya cuma punya amalan yang rutin saya lakukan, saya hanya pakai kami bisyaukin, itu lebih ringan karena satu hari ada yang 5 jus, ada yang 4 jus. Jadi dalam 7 hari, hatam.